Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultra Line hari ini. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo menggelar Masyarakat Kerja Wilayah 2 yang dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Lufman Abu Nawas, bertempat di salah satu hotel di Kolaka, Minggu 4 April 2021. Kediatan ini dihadiri oleh Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, segenap pengurus partai, serta anggota dewan terpilih Sultra. Nampak pula perwakilan partai politik Bupati Kolaka Ahmad Saffei, beserta jajaran Forkom Pindah Kolaka. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra Line, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Kehadiran orang nomor 2 Sultra mengapresiasi atas terselenggaranya Musker Wilayah 2 Partai Perindo Sultra ini. Tentunya memberikan motivasi kepada seluruh kader Perindo menurut menghadapi Pilpres dan Pilkada mendatang. Mantan sekedar provinsi ini menuturkan, Partai Perindo merupakan partai yang berkoalisi dengan pemerintah saat yang mempunyai platform nasional dan keagamaan yang kuat. Musker Wilayah 2 Partai Perindo yang kedua tingkat provinsi ini luar biasa. Apalagi diadir oleh Pak Sekjian, Pak Perindo, Pak Peropik, usaha pembungan, memberikan main segera buat kita. Yang pertama, saya berikan semangat karena dengan keberadaan PPP ini, saya akan memberikan motivasi buat musuh-musuh, baik DPD maupun DPD. Untuk bagaimana ke depan, dalam rangka menghadapi Pilk, maupun Pilkada. Dan kita jujur bahwa Perindo itu partai yang berkoalisi dengan pemerintah. Yang punya platform bagaimana untuk nasionalisme dan platform keagamaan. Ketuaan MASA, bagaimana kita masamakan keyakinan agama kita dan persatuan-persatuan dan jiwa kemanusiaan. Itu yang prinsip dalam partai Perindo. Menurut saya maju, masyarakat sejata. Itu prinsip platform dari Partai Perindo. Jadi musuh-musuh ini menghasilkan nanti program jangka pendeknya apa, jangka menangannya apa, dan jangka panjang. Tapi jangan bisa lihat bagaimana untuk memberikan hasil yang terbaik buat partai ini, baik di tingkat projek kewalaupun sampai kewalaupun kewalaupun yang harus betul-betul mereka paksanakan dengan sebagian. Sementara itu, Sekirnya PPP Perindo Ahmad Raffid mengatakan, musuh-musuh ini sangat penting mengingat target Partai Perindo bagaimana di setiap kabupaten kota memiliki satu fraksi di DPR, sehingga langkah tersebut memenuhkan kemikiran dan kegagasan secara bersama. Lanjut Raffid, dengan musuh-musuh ini bisa mengagas program yang mampu menopang pemerintah daerah agar proses kemajuan kesejahteraan. Di sini soal langkah Partai Perindo di tengah pandemi yang terjadi hingga saat ini, kata Ahmad Raffid, Partai Perindo memiliki kegagasan program yang menopang UMKM sehingga UMKM bisa tetap berproduksi meski dalam kondisi pandemi. Hari ini adalah pembukaan muskirwil 2 yang dilakukan oleh DPR, berkelepatan di Kolaka. Ini adalah bagian dari konsolidasi politik dalam rangka persiapan 2024. Ini menjadi sangat penting karena kita tidak hanya sekedar ingin mengambil kursi sebagian yang tidak ada kursi di kabupaten kota, tetapi kita ingin membuat satu target bahwa di setiap kabupaten kota, Partai Perindo harus mendapatkan satu fraksi. Ini adalah memerlukan effort yang sangat besar dan ini memerlukan pemikiran, gagasan yang secara bersama-sama agar itu bisa kita wujudkan di 2024. Yang kedua, kita juga ingin menggagas sebuah program yang sekiranya itu dapat menopang satu pemerintahan di daerah agar proses kemajuan kesejahteraan itu dapat diwujudkan secara bersama-sama. Komitmen Partai Perindo adalah diminta atau tidak diminta, kami akan berbuat untuk masyarakat. Jadi, kami akan maksimalkan terhadap apa yang kita miliki. Kami berkeyakinan bahwa 2024 Partai Perindo akan bisa mencapai. Perindu selama ini kepada masyarakat sejaman ini? Ya, satu hal yang pasti bahwa dengan adanya perluan kursi yang terdapatkan oleh Partai Perindo, Partai Perindo bisa berkontribusi jauh lebih nyata terhadap perda-perda, terhadap apa yang menjadi pokok persoalan yang ada di masyarakat, itu menjadi bagian dari apa problem yang harus diselesaikan. Nah, problem yang harus diselesaikan itu kita inventarisasi, sehingga itu kita bisa berbuat yang jauh lebih maksimal. Dan itu dengan harapan 2024 kursi yang maksimal itu, kita jauh lebih masif untuk berbuat dan mengabdi kepada kami. Tadi Wakil Gubernur mengatakan ada tiga partai. Salah satu partai yang tiga persen adalah Perindo. Seperti apa itu, Pak? Ya, Partai Perindo kan sesungguhnya dalam pemilu kemarin 2019, itu kan hampir tiga persen, karena sudah 2,67. Itu artinya Partai Perindo itu mempunyai basis yang sangat jelas, jika dibandingkan dengan partai menengah ke bawah dan partai-partai yang memang tidak lolos PT. Ada yang sudah puluhan tahun, tetapi Partai Perindo baru kemarin sudah mencapai angka hampir tiga persen. Itu adalah potensi, itu adalah bagian dari model politik yang tentu saja 2024, kami akan mengkapitalisasi dan kami akan menggajakan suara itu dengan bekerja keras, sehingga kita bisa berada di DPR RI, kita berada di kursi provinsi, dan kita maksimum tiga persen. Anda lihat Kolaka untuk Perindo seperti apa? Kolaka mempunyai bagian yang sangat strategis, satu karena memang bersama-sama dengan pemerintah, satu koalisi, yang kedua kami sudah memberikan satu komitmen, bahwa kami akan berbuat sangat maksimal untuk membantu masyarakat bersama dengan depati, ataupun Partai Perindo juga punya program tersendiri untuk mengabdi kepada masyarakat. Bayangan untuk Kolaka untuk kedepannya? Bilkada seperti apa? Jika ini dimaksimalkan, jika ini dimaksimalkan, maka Partai Perindo bisa membentuk satu fraksi dan tentu kita juga bisa membuat konvensi di daerah bagaimana mencari pemimpin yang lebih berkualitas, yang lebih maksimum, agar percepatan untuk kemajuan di daerah itu bisa. Kerja keras dengan melakukan kerja-kerja yang bersifat grassroots, tidak hanya sepeda kerja-kerja program, tetapi kami akan hat-to-hat, kami akan door-to-door, kami akan berdekatan langsung dengan masyarakat untuk mengajak bersama-sama bahwa Partai Perindo bisa menjadi salah satu harapan mereka untuk kemajuan. Kalau untuk sektor ekonomi Partai Perindo secara pandemi COVID-19, untuk masyarakat kira-kira apa persiapannya atau apa program yang akan diberikan? Ya tidak hanya semua negara, eh tidak hanya Indonesia tetap, semua negara juga mengalami dampak yang cukup besar. Dan kita bisa melihat bahwa perulian secara nasional Indonesia itu tidak ketinggalan jauh dengan negara-negara lain, bahkan cukup bisa bertahan. Yang bisa mempertahankan dalam situasi ini adalah NKM. Kreativitas masyarakat, ketahanan ekonomi rakyat kecil ini yang menjadi kunci dari sebuah pertahanan ekonomi secara nasional. Nah tentu UMKM yang selama ini digagas oleh Partai Perindo menjadi salah satu program yang sangat efektif untuk membuat mereka bisa jauh lebih depan. Pada bayangan ke depan, seperti apa untuk Perindo? Apakah bisa lebih dan target? Jika dilihat dari perulian suara kemarin dan eksistensi para dewan yang ada di Kabupaten Kota, kami hakku yakin bahwa kita akan melebih. Di tempat yang sama, Bupati Kolaka Ahmad Sofai berharap Muskar Wil Perindo bisa menghasilkan langkah strategis menghadapi Pilek, Pilpres, dan Pilkada. Apalagi Partai Perindo merupakan aset bangsa untuk berkipra dalam memberikan dukungan pada pemerintah, baik tingkat kebupaten kota hingga pusat. Perindo sudah menunjukkan perangkat sebagai tuan rumah pelaksanaan pusat ini. Saya berharap bahwa dalam soal seperti ini, Perindo menambah sebuah sebuah pusat strategis menghadapi siap baik di Calik maupun Pilkada, termasuk Pilpres 2024 yang berhasil. yang berharap kita bahwa Pindu apapun sebagai aset bangsa, yang untuk-untuk berkipra, memberikan hukuman yang baik dalam pemerintahan, baik tingkat kebupaten, perbensi dan pusat, hingga kupas diakonomi kenangan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini di dalam hitam yang berkara-kara yang bernegara dan berbangsa di Indonesia ini. Seperti apa kita melihat bakal kekirin hukuman di kapal penyakit? Sekiranya potensinya besar, semua partai punya potensi yang sama, hingga nanti bagaimana kita mainkan peradaan masing-masing, ya tentu kita juga sebagai pemerintah akan berlihat itu. Ya, sehingga agak apa, karena tidak bisa dipungkiri juga. Kekuatan pemerintah terhadap pergerakan politik di daerah-daerah, ya pasti punya potensi. Sama tidak bersama-sama, memang agak kesini. Terima kasih telah menonton!